Intro Hai guys, selamat datang di channel Fawah Made Studio Dalam video kali ini, kita akan sharing ke teman-teman Proses untuk 3D scanning wajah seorang model So saat ini, kita ada di studio Ah Dirat di daerah Pondok Pinang Kita ada di sebuah set Limbo Putih Dan nanti kita akan ada sebuah model yang akan duduk di kursi ini Dan kita akan mengambil banyak sekali foto model tersebut Yang nantinya akan kita masukkan sebuah software yang namanya Reality Capture Dan dengan AI-nya, dia akan memproses semua foto-foto yang sudah kita ambil Dan membuat sebuah 3D model dari model tersebut, dari talent tersebut So mungkin gue pengen nunjukin setup-nya dulu Untuk setup-nya bisa dilihat Kita menggunakan Limbo Putih dan disini ada 4 lampu Dan kita menggunakan di masing-masing lampu ini adalah sebuah lantern So, kenapa kita menggunakan lantern? Karena yang kita pengen lakukan disini adalah mendapatkan foto yang secara pencahayaan Secara lighting itu sangat rata Flat ya, jadi tidak terlalu banyak kontras dan sebagainya Dan kalau kita menggunakan lantern, dia akan menyebarkan cahaya ke seluruh ruangan secara rata Dan dibantu juga dengan Limbo Putihnya Dia akan mereflex cahaya tersebut Ya ini sudah seperti dikelilingi dengan poli Kembali ke modelnya juga So, gue tidak merekomben melakukan 3D photo scanning ini di outdoor ya Karena cahayanya yang akan berubah-berubah So, konsistensi adalah satu hal yang penting disini Untuk kameranya, kita akan menggunakan kamera yang untuk foto ya So, kita tidak akan menggunakan FX3 atau bahkan Sony A7III Kita akan menggunakan Sony A7R Mark V Karena dia megapixelnya sangat-sangat tinggi dan memang untuk foto Dan untuk lensanya, kita akan menggunakan lensa 50 Tapi bukan sebenarnya lensa 50 Kita akan menggunakan lensa G Master yang baru ya 50mm yang terbaru Karena untuk portrait kan direkomendasikan menggunakan untuk focal length yang 50mm So, kita akan menggunakan kombo Sony A7R Mark V Plus Sony G Master 50mm Oke, so caranya simpel ya Kita akan, fotografernya akan mengambil banyak foto Intinya adalah jangan sampai ada area muka depan, belakang, atas, kiri, kanan yang tidak terfoto Jadi ambil low angle, high angle Karena jika ada spot yang tidak terfoto Nantinya ketika di ekspor ke trini modelnya Akan ada blank spot ya Istilahnya seperti itu Oke guys, sekarang kita kembali ke studio Envalme ya Tadi kita di studio hadirat Sekarang di Envalme Studio Kembali ke Bekasi Tadi sudah selesai ya Urusan foto-fotonya Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian Istilahnya Post Pro-nya kali ya Kalau tadi ada productionnya Sekarang Post Pro-nya Dan di sebelah gue ada Mas Bayu Mas Bayu di Envalme Studio Adalah spesialis Unreal Engine Spesialis Unreal di bagian karakter Spesialis di bagian karakter Jadi metahuman Terus untuk animate-animate karakter Ngeriging karakter di Unreal Engine Inilah pokoknya spesialisnya disini Dan selanjutnya Mas Bayu yang akan menunjukkan Bagaimana proses kita mengambil semua foto yang tadi sudah kita take Kita masukin ke sebuah software yang namanya Reality Capture Nanti yang penasaran Akan kita share link-nya di description Dan ini software-nya Kalau nggak salah di beli sama Epic juga ya Punya Epic Games Punya Epic Games juga Secara langsung atau secara tidak langsung Dan login-nya juga pakai akun Epic ya Dan dia sistemnya lumayan bagus ya Jadi dia bisa mengambil foto apapun ya Itu orang ataupun bisa jadi objek Dan digabungkan menjadi sebuah 3D model Fungsi utamanya itu Dan yang menarik lagi dengan software ini adalah Kita hanya harus bayar jika kita export Kalau kita sudah happy dengan hasilnya Kita export baru kita harus bayar Sebelum kita export kita bebas untuk mengeksplore aplikasinya Setelah ini sudah selesai Baru nanti hasil outputnya Obj-nya kita import ke Unreal Engine dulu Dan nanti baru diproses menjadi metahuman So langsung aja mas Bayu Oke siap langsung gue lanjut Oke selanjutnya langsung kita buka dulu Ini reality capture-nya Nah setelah itu kita langsung Import gambar yang foto-foto yang tadi Udah diambil Di sini nih ada folder Ini bisa di convert Ini karena kita pakai format native Jadi mereka mintanya formatnya kembali lagi ke JPEG Jadi antara mau di use convert atau original Kita pakai yang convert aja Oke importnya udah kelar nih Langsung kita lanjut lagi Sebelumnya kita cek dulu Gambarnya udah masuk apa aja Nih disini Gue ganti deh layarnya deh biar enakan Lihatnya ya Oke Gambarnya udah masuk Selanjutnya dari sini Kita langsung masuk ke Align image Kita klik Oke guys kita sudah selesai nih Dari alignment-nya image-nya tadi Langsung kita lanjut Dilihat ya disini kita ada dua komponen Dari komponen 0 dan komponen 1 Dan kita akan memilih salah satunya Dari image yang paling banyak nih Ini ada 64 per 90 Dan yang ini 23 per 90 Jadi kita pilih yang komponen 0 Karena dia memiliki gambar yang paling banyak Dari yang bawah Oke Selanjutnya kita harus manual nih Biar ini 64 gambar ini kita bisa nambah lagi Biar semakin bagus Dengan cara kita Akan manual dengan control point Ini tadi awal belum pencet ya Kita pencet control point Langsung kita Tarik aja ke bagian 3D layer-nya Kita langsung Pilih yang paling terbanyak titiknya Oke Contohnya gini gue klik ya Dia langsung di control point ini Bakal langsung ada point 0 Dan beberapa gambar yang bisa Kita tambahin Kita harus tambahin secara manual Dengan klik yang Tanda plus hijau disini Dan ini kita harus Terusan pencet terus Sampai menurut kita udah cukup Oke Oke lanjut lagi Kita Gue mau ngambil yang di Dagu Ini ada 4 Dan seterusnya Ini akan gue coba Cepetin biar Nggak makan banyak waktu Oke Oke menurut gue Segini cukup dulu Ada 15 point yang kita buat Nah selanjutnya ini Kita bakal masuk ke Ubah ini Titik-titik ini Jadi mesh Jadi objek 3D-nya Oke Kita langsung Pencet Ada di Sini Disini ya Calculate model Kita pakai preview quality dulu Ini preview quality-nya Dia emang kelihatan low Tapi objeknya berarti Bentukannya kurang lebih Sudah mulai kebaca Kita coba naikin lagi Ke normal Oke Dari modelnya udah kelihatan nih Udah kelihatan bagus ya Lumayan Tapi ada masih Ilang nih ya Masih nggak kebaca nih kepala Tapi nggak masalah It's okay Nggak masalah Karena di metahuman Kita hanya perlu Wajahnya aja guys Oke Dari sini kita langsung Lanjut Kasih warna Langsung ada di Tekstur Di workflow ya Klik tekstur Oke Udah kelar nih Kita kasih warnanya Kita mau lihat Dulu ya Bentuknya Kayak gini Segini tuh udah cukup Banget nih Buat di Metahuman Lanjut Selanjutnya kita langsung Export aja Objeknya Langsung kita pilih formatnya Gue mau pilih format OBJ Nah sini OBJ nih Oke selanjutnya Kita langsung buka aja Unreal Engine Gue pake Unreal Engine 5.1 Oke udah selesai Ini kita importnya Kita lanjut lagi Kita aktifin dulu nih Pluginnya Pluginnya Metahuman 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 yang ini ya Kalau kalian belum punya Kalian Download dulu Di Unreal Engine Ini kita udah ada Kita langsung aja Kita restart Kita benerin dulu nih Materialnya nih Enak Ini ada Emission putih nih Kita gak butuh Delete aja langsung Kayak gini Udah Langsung kita save Kita balik lagi Kesini Setelah dari ini Kita langsung klik aja nih Dari kanan sini Masuk ke Metahuman Pilih Metahuman Identity Identity Oke Kita kasih nama Metahuman Scan Oke Kita open Kita disuruh login dulu Untuk Masuk ke Metahuman Jadi kalian masuk Login dulu Oke Selesai Kita Di login Kita lanjut lagi Disini ada pilihan Komponen From Mesh Kita pilih Mesh Yang Scan Tadi Ada disini Kita Benerin dulu Posisinya Biar nanti Gampang Kita benerin Oke Sudah dari sini Langsung kita Posisiin mukanya Pas Ada di depan Tampak depan Oke Sudah selesai Diposisiin Ini kita ganti dulu Ini Vocal Lens Kita ganti 20 Seperti ini Kita mundurin Oke Sudah Selesai Sudah posisinya Dengan bagus Disini Kita langsung Lanjut Ada Ada tanda plus Di bawah Kita klik Dari sini Kita kasih Nama aja Front Kanan Auto Tracking On Ini dia Ngetracker Posisi Wajahnya Oke Sudah Kelar Dari Auto Track Kita Lock Kameranya Langsung Kita Pilih Ini Sudah Bener Dari Dicek Kalau ada Yang kurang pas Bisa kalian Geser Geser Langsung Kita lanjut Ke Meta Human Identity Solve Oke Sudah Selesai Kita mau Coba Lihat 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 Mukanya Ini yang Sudah Jadinya Untuk Di Meta Human Bentuk Wajahnya Lihat Oke Kita Perspektif 3x4 Kita Cek Dari Sininya Bagus Ya Sudah Ada Kemiripan Dari Segi Wajahnya Posisi Matanya Bentuk Bibir Bentuk Hidung Sesuai Sudah Sama Kalau Sudah Seperti Gini Kita Langsung Lihat Dari Click Body Disini Ada Pilihan Ada 6 Part Ini Bagian Pria Disini Bagian Wanitanya Kalian Pilih Badannya Mau yang Mana Contoh Yang Ini Terus Tingginya Seberapa Tapi Disini Kalian Bisa Ubah Sendiri Lagi Di Meta Human Yang Ada Di Website Jadi Ini Gak Apa Langsung Klik Match To Meta Human Oke Kita Udah Berhasil Dari Yang Match Tadi Ke Meta Human Kita Akan Lanjut Lagi Masuk Ke Meta Human Yang Websitenya Oke Kita Udah Lanjut Lagi Masuk Ke Websitenya Meta Human Under Engine Ada Websitenya Disini Langsung Kita Launch Meta Human Creator Ini Kalian Pilih Dulu Versinya Yang Kalian Pakai Gue Kana Gue Pakai 51 Gue Langsung Klik Aja Oke Kita Udah Masuk Ke Pilihan Karakter Ini Yang Barusan Lihat Ada Meta Human Scan Ini Folder Yang Gue Pakai Tadi Project Ini Yang Sebelumnya Oke Kita Langsung Aja Klik Edit Selection Oke Ini Dia Tampilannya Langsung Kita Langsung Masuk Aja Ke Bagian Skin Karena Dia Belum Punya Kulit Warna Kulit Kita Sign Dulu Warna Kulit Kita Pakai Warna Kulit Agak Ya Segini Lumayan Mirip Mirip Oke Selanjutnya Disini Ada Ini Ada Eye Warna Matanya Tapi Masih Matanya Kita Bisa Ganti Bentuk Iris Ini Dari Warnanya Juga Dan Segala Macem Oke Lanjut Lagi Giginya Giginya Kalau Masih Kurang Putih Kita Bisa Naikin Lagi Ke Putih Ini Bentuk Makeup Nya Ini Ada Foundation Kita Pake Foundation Ya Karena Perempuan Kita Kasih Shadow Matanya Kita Kasih Grass BB Nya Nama Bibir Kita Kasih Lipstick Oke Warnanya Kayaknya Kurang Mantep Gitu Gue Ubah Dikit Sip Kasih Agak Hilap Transparansinya Ini Oke Oke Langsung Kita Masuk Kepilihan Rambut Disini Ada Head Kita Pilih Rambut Ini Adalah Rambut Yang Dari Meta Human Oke Gue Mau Pilih Yang Ini Jadi Kayaknya Ini Oke Kepalanya Rambut Sudah Kita Kasih Alis Alis Nya Juga Ada Pilihannya Nih Kita Bisa Ganti Ganti Yang Tebul Banget Yang Gimana Gue Maka Yang Ini Kayaknya Yang Ini Oke Bagus Lanjut Lagi Ke Bulu Mata Ini Karena Perempuan Bulu Matanya Pasti Lebat Lanjut Lagi Ini Sudah Gak Perlu Ini Perempuan Oke Bentuk Tubuh Ini Kita Ubah Dari Ini Tinggi Apa Kepalanya Karena Kebesaran Kita Cilin Oh Skill Head Yap Oke Cukup Segini Kepalanya Ini Pilihan Bajunya Juga Ada Dikasih Kalian Bisa Ganti Kalian Bisa Ganti Polanya Juga Kalau Kalian Mau Kasih Pola Pola Disini Banyak Gue Mau Kasih Yang Kotak Kotak Aja Oke Kita Kasih Celananya Celananya Yang Gini Gue Suka Dan Sepatunya Ya Pasti Sepatu Perempuan Doong Oke Coba Kita Cek Dari Wajahnya Ini Kita Udah Jadi Untuk Di Meta Human Kalian Kalau Masih Mau Ngejas Ngejas Lagi Kalau Dari Gue Cukup Segini Kita Dari Sini Dia Kan Udah Auto Di Save Jadi Kalian Udah Nggak Perlu Khawatir Dari Sini Kita Langsung Lanjut Lagi Balik Lagi Ke Unreal Engine Buat Download Karakternya Kalau Kalian Download Ada Di Quixel Bridge Oke Kita Kembali Lagi Ke Unreal Kita Mau Download Meta Human Yang Barusan Kita Bikin Kita Open Dulu Quixel Bridge Langsung Kita Pilih Meta Human Masuk Ke My Meta Human Nah Disini Yang Barusan Gue Bikin Yang Disini Oke Setelah Kita Udah Download Ini Kita Langsung Add Aja Dan Sekarang Karakternya Sudah Bisa Kalian Gunakan Untuk Produksi Kalian Masing Oke Terima kasih Banyak Mas Bayu So Teman Teman Begitu Kira Kira Full Workflow Untuk 3D Scan Seorang Karakter Sebuah Orang Dari Real Menjadi Meta Human Agar Bisa Digunakan Untuk Project Unreal Game Film 3D Apapun Untuk Virtual Event Juga Bisa Mungkin Gue Nambahin Sedikit Tadi Kita Cuma Nunjukin Workflow Cepetnya Aja Sebenarnya Mungkin Beberapa Notes Bagian Yang Paling Ribetnya Kayaknya Di Reality Capture Untuk Mendapatkan Scan Yang Bersih Setelah Itu Sudah Sudah Gampang Nah Juga Dia Untuk Mendapatkan 3D Model Yang Bener Persis Akurat Untung Untungan Juga Tapi Enaknya Dengan Meta Human Ini Teman Teman Bisa Nge Just Lagi Jadi Mungkin Kalau Meta Human Yang Udah Jadi Di Websitenya Kan Banyak Ini Control Setting Buat Setting Buat Medit Nanti Mungkin Ngeliat Referensi Orang Aslinya Terus Dia Jazz Lagi Misalnya Pipinya Kurang Tembel Atau Apa Makeup Warna Kurit Itu Bisa Fine Tuning Lagi Agar Bener Mirip Tapi Mungkin Tujuannya Gak Selalu Gitu Mungkin Kadang Malah Pengen Dibikin Beda Bisa Juga Oke Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Yang Mungkin Ada Pengen Terjun Ke Dalam Dunia 3D Scanning Terima kasih Udah Nonton Videonya Sampai Habis Jangan Lupa Subscribe Terus Di Fome Studio Karena Kita Masih Akan Banyak Ngebahas Seputar Unreal Engine Dan Software Yang Berhubungan Dengan Unreal Engine Seperti Unreal Capture See you guys In the Next Video Bye Bye